Warga desa Mompongjulu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, memblokade jalan lintas Sumatera, Medan Padang. Warga menuntut pembebasan warga yang ditangkap saat aksi demo anarkis menuntut mundurnya kepala desa. Penutupan jalan lintas Sumatera, Medan Padang oleh warga desa Mompongjulu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, terjadi sejak kemarin pagi. Warga menolak penangkapan tiga warga Mompongjulu terkait demo anarkis berujung pembakaran mobil dinas Wakapolres, Mandailing Natal, Senin lalu. Para pelaku yang ditangkap polisi diduga provokator dan eksekutor aksi anarkis. Akibat blokade jalan, warga tidak dapat melintas. Sehingga kini suasana di Jalin Sumpai dan Padang, tepatnya di desa Mompongjulu, penyabungan utara, Mandailing Natal, relatif sepi. Polisi berjaga atas tidak terjadi demo yang berujung anarkis. Ada demo di situ, Pak? Diblokir. Diblokir. Lama belum? Udah ada sekitar dua jam, tiga jam lah, Pak. Pak, harusnya lewat Pakumadang. Ini mau arah ke Padang Sedimpuan.